Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tentu saja karena memang ada kejadian yang belum lama berlalu di Jakarta dengan mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto. Sebelum kita masuk ke diskusi seperti biasa ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke depan Anda. Pemirsa setelah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama lebih dari 4 tahun, pada tanggal 23 Desember 2011 lalu Prianto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Menteri Dalam Negeri. Wakil Gubernur Prianto mengaku tidak bisa bekerja sama dengan Gubernur Fauzi Bowo dan memiliki perbedaan dalam hal pandangan tentang implementasi kebijakan di Jakarta. Pengunduran diri Prianto memancing reaksi beragam. Sebagian pengamat menilai langkah itu sebagai mengabaikan azaz profesionalisme dan semata-mata dilatari ambisinya untuk ikut serta dalam pemilu kada DKI Jakarta 2012. Sebagian yang lain menilainya sebagai langkah yang selayaknya diambil karena memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Pengunduran diri Prianto mengingatkan kita pada kasus sejenis di Kabupaten Garut. Karena merasa tak lagi bisa bekerja sama dengan Bupati, Wakil Bupati DKI Chandra mengundurkan diri dari jabatannya. Kasus ini sempat ramai jadi bahan pembicaraan masyarakat beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan informasi tadi pemirsa, sejak era pemilihan langsung kepala daerah, kita lebih sering mendengar berita bahwa tidak harmonisnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan ini bila dibandingkan dengan berita sebaliknya memang agak ironis. Lebih banyak berita bahwa mereka berkonflik. Dalam pemilu kada, kepala daerah kerap kali harus berhadapan dengan wakilnya sebagai lawan. Umumnya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang bisa bertahan selama lima tahun. Tapi hampir tak ada yang kemudian berlanjut sebagai pasangan lagi dalam pemilu kada berikutnya. Salah satu contoh pasangan langka seperti ini adalah Gubernur Agustin Teras Narang dengan wakil Gubernur Ahmad Diran di Kalimantan Tengah. Teras Diran saat ini tengah menjalani termin kedua kepemimpinan mereka. Apakah Fauzi Bawa dan Prianto akan menambah panjang daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhirnya berkompetisi dalam pemilu kada berikutnya? Hanya sejarah dan waktu yang akan menjawabnya. Apakah wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota sekedar banserb atau bahkan pelengkap penderita? Dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia. Ini pertanyaan serius yang sering diajukan oleh masyarakat berkaitan dengan ketidakjelasan fungsi atau peranan wakil kepala daerah di era reformasi sekarang ini. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ternyata memang hanya menempatkan wakil kepala daerah dalam tugas-tugas yang terbatas. Pasal 26 Undang-Undang 32 tahun 2004 itu hanya mengatur sejumlah kecil tugas yang tidak strategis. Bahkan seluruh kewenangan diberikan sepenuhnya kepada kepala daerah. Sementara wakil kepala daerah tidak diberi kewenangan apapun. Karena itulah rupanya banyak wakil kepala daerah yang merasa ikut berkeringat memenangkan pemilu kada namun merasa tak puas dengan tugas mereka yang sangat terbatas. Terima kasih. Sebagai orang yang sangat kompeten, peneliti senior di LIPI. Kemudian ada Mas Andrinov Chaniago, pengawat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam semua. Selamat malam. Nah, Mbak Siti saya ingin ke Anda dulu ini sebelum kita break sebentar. Pertanyaannya sekarang, seperti apa yang sudah terjadi di Jakarta? Dan ini kasus kedua setelah kejadian wakil bupati yang mundur di Garung. Nah, saya ingin tahu pendapat Mbak Wiwi ini. Seperti apa sih? Mengapa kok, ya ini jangan sampai kemudian nanti jadi tren lah. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab dan sebetulnya bisakah kita mencegah ini? Iya, ini sebetulnya adalah refleksi dari kurang matangnya elit kita. Kepemimpinan itu belum memberikan satu makna yang positif tentunya bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang partisipatif, yang transparan dan tentunya akuntabel. Jadi yang muncul lebih pada sebetulnya pasca pilkada itu adalah bagaimana mereka berkontestasi, berkompetisi sendiri di dalam. Ini yang sebetulnya jauh dari harapan di mana pilkada itu yang langsung dibilih oleh rakyat sebetulnya mengharapkan munculnya seorang pemimpin yang nantinya memiliki kompetensi tinggi untuk memajukan daerah. Seorang atau sepasang? Menurut konstitusi adalah sebetulnya yang dipilih langsung, dipilih secara demokratis itu adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Tidak ada amanah dari konstitusi melalui pasal yang eksplisit tadi itu memilih wakil kepala daerah. Hanya memang dalam Undang-Undang 3.2.2004 tentang pemerintahan daerah, lalu peraturan pilkada menyebutkan secara eksplisit bahwa kepala daerah calon itu berpasangan. Dan ada wakilnya juga yang kemudian berarti satu paket yang dipilih. Tapi ini semua kan sebetulnya learning by doing kita. Jadi kita dalam proses pematangan demokrasi, termasuk demokrasi di level daerah ini, yang kita mencoba trial and error yang tentunya juga tidak langsung sudah bagus gitu ya. Dalam hal ini, oleh karena itu peraturan pilkada diperbaiki. Antara lain juga nantinya ada usulan untuk, dan ini sudah kami konsultasi publikan dengan sejumlah daerah-daerah waktu itu, sebelum sampai dalam pasal itu, bahwa apakah memang kemanfaatannya gitu ya. Apa perlu ada atau tidak seorang wakil? Iya, manfaatnya dulu kita tanyakan. Apakah memang sungguh memiliki kekuatan yang lalu kalau tidak ada wakil itu dibasangkan tentunya ya, dalam konteks paket gitu ya, di pilkada itu memang harus dipaketkan. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Mas Andrinov, Bawi kan mengatakan bahwa learning by doing. Sebetulnya sudah cukup panjang prosesnya dan sudah banyak sekali pemilihan yang berlangsung. Kemudian ada kasus-kasus berulang, kita dengar kemudian setelah dipilih bersama-sama lebih banyak yang kemudian jalan sendiri-sendiri. Nah, saya ingin pendapat Mas Andrinov soal ini. Kak, kalau kita lihat kan banyak sebab ya, dan setiap kasus betul-betul tetap ada perbedaan. Ada yang memang karena kompetisi dimulai dari awal, mereka berkompetisi dan orientasinya adalah untuk juga running di periode berikutnya. Tapi ada juga yang memang kelas-kelas pribadi lalu lama terakumulasi, lalu mereka kemudian ya pecah. Saya pikir ada, tidak semua persis sama gitu ya. Nah, kalau kasus DKI yang, tapi kita berharap tanggal 6 ini dibuka. Kita sangat berharap jangan sampai ini dilokalisasi di pertemuan pimpinan, penjelasan yang panjang lebar itu. Karena ini hak publik. Mereka adalah pemimpin. Sebetulnya ada mekanisme kan, Mas Andrinov, bahwa harusnya ada sidang paripurna, kan? Harus di paripurna. Ada kejala bahwa memang ini akan juga seperti kejadian di Garut, bahwa kemudian tidak ada sidang paripurna? Ya, sudah ada ke arah itu. Pernyataan sudah keluar dari unsur pimpinan, bahwa ini akan dipisah. Hanya dalam rapat dengan para pimpinan saja? Dengan pimpinan. Jadi nanti formalnya tidak usah dijelaskan semua gitu. Tapi ini kita bicara hak. Nanti kita tanya, apakah kemudian ini akan diterima atau mungkin ditentang secara internal? Karena kan di sini juga ada para wakil rakyat yang berperan. Nanti kita break dulu sebentar. Dan kami harap Anda juga tetap bersama kami pemirsa. Seperti biasa Anda bisa juga langsung menghubungi kami. Anda bisa terlibat dalam program ini menyampaikan pendapat atau pertanyaan Anda kepada narasumber. Dan kami akan tetap bersama Anda hingga pukul 21 nanti. Jadi tetaplah bersama kami di Menuju Jakarta 1. Acara ini dipersembahkan oleh... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.